Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTA TV dimanapun anda berada Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur marilah senantiasa kita aturkan kehadirat ilahi robbi Allah SWT Yang sampai saat ini Senantiasa memberikan keimanan yang luar biasa Itu adalah anugerah utama Karena dengan keimanan bagaimanapun kita menapak di perjalanan hidup kita Dengan kondisi apapun Insya Allah kita akan tetap di rahi yang benar Dan salat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW Yang telah memberikan risalah dimana kita bisa mendapatkan Uswatun khasanah dari beliau Dan kita bisa menapak perjalanan di dunia ini Dengan contoh-contoh yang sudah ada atau diteladankan oleh beliau Pun serimanapun anda berada sesuatu yang sangat-sangat mengembirakan Karena kita bersuah lagi di sebuah acara spesial program Dan di spesial program kali ini Kita patut bersyukur Karena mengapa? Karena kita ada di yayasan majelis tafsir Al-Quran Dimana lembaga da'wah ini Sangat baik untuk bisa kita ikuti da'wahnya Karena apa? Tidak hanya sekedar da'wah bilisan Tapi otomatis kita melihat contoh-contoh yang ada di kehidupan kita sehari-hari Ada bidang ekonomi Ada bidang kesehatan Ada SAR Ada banyak bidang yang kita ternyata patut mensyukurinya Dengan kondisi COVID yang saat ini terjadi Insya Allah kita bisa tolong-menolong Dan itulah indahnya kebersamaan Bagaimana apabila kita tidak ada dalam satu majelis ini Kita tentu saja sulit untuk mendapatkan satu kebersamaan atau jamaah yang indah ini Dan pemirsa Kali ini sebuah tema Yang kita harus cita-citakan bersama Dan kita harus raih bersama Ya ini pendisiplinan prokes Ini merupakan upaya nyata menekan warga terpapar COVID-19 Ini menjadi fokus kita semuanya Sebagai warga Yasan Majelis Tasir Al-Quran Meskipun saat ini Kita atau MTA TV Bisa dilihat melalui lain Youtube Dan itu pun juga tentu saja ini bisa diakses umum Dan bisa jadi ini menjadi inspirasi Untuk semua yang ada atau yang melihat acara ini Ya pendisiplinan prokes upaya nyata tekan warga terpapar COVID-19 Di studio telah hadir beberapa naras sumber kompeten Ya ini beliau Dr. Nugruho Imam Santoso Beliau selaku ketua gugus tugas COVID-19 di MTA Pusat Kemudian ada Dr. Iskandar SPKKLP MKES Atau spesialis kedokteran keluarga layanan primer Magister Kesehatan Beliau memidangi di bagian mitigasi gugus tugas COVID-19 MTA Pusat Kemudian ada beliau Bapak Ali Akbar Selaku komandan SAR MTA Pusat Dan di samping beliau adalah koordinator relawan MTA Di RSUD Muardi Solo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bagaimana Pak Dr. Nugruho kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat? Sehat ya saat ini sangat penting sekali Pak Iskandar? Alhamdulillah sehat Meskipun kehadirannya harus muter-muter dulu Iya harus muter-muter Karena hari Sabtu minggu ini memang di rumah saja Sesuai dengan instruksi bupati Sehingga semua ditutup akses ke kota Betul Dan itu tidak dialami oleh Pak Dokter saja Bagaimana Pak Ali Akbar? Alhamdulillah sehat Sar harus sehat dulu ketika mau menolong Masih semangat Amin Kemudian Mas Parco Ini relawan yang tidak pernah berhenti Untuk istirahat Ya pasti ada istirahat ya Sehat ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Masya Allah Ya pemirsa dimanapun Anda berada Senang sekali untuk malam hari ini Pertemuan kita dengan beliau-beliau ini Menjadi konsentrasi kita Atau fokus kita Kita bisa menanyakan kepada beliau Tentang hal-hal terkait dengan gugus tugas Dan apa yang saat ini sedang Anda alami Terkait dengan COVID-19 Karena bisa jadi Anda sendiri yang saat ini terkena COVID-19 dan sedang isoman Atau keluarga Anda Bisa putra-putri Anda atau orang tua Anda Langsung saja untuk yang pertama Saya akan bertanya tentang Latar belakang sebenarnya ini Gugus tugas COVID-19 itu sendiri sebenarnya Ada sejak kapan Pak Dr. Nugroho? Perlu kami sampaikan Jadi untuk gugus tugas COVID-19 pada Majelis Tafsir Al-Quran ini Secara resmi dibentuk pada tanggal 30 Desember 2020 Saat Ustadz Al-Murahum? Iya, jadi waktu itu masih Ustadz Al-Murahum Dr. Nugroho Ahmad Sukina Jadi itu sudah terbentuk Gugus tugas COVID-19 Dan ini memang Satu bentuk Bentuk pengamalan hasil gaji Satu bentuk Kepedulian dari pimpinan Atau tanggung jawab dari pimpinan Untuk membantu Warga yang terdampak COVID-19 Atau yang belum terdampak Bagaimana supaya tidak terdampak Nah ini sudah Dari tahun Dari Desember 2020 Sudah diperintahkan kepada kami Dan kami diberikan amaran Untuk Ya ngeserilah di gugus tugas ini Ya, sejak pandemi berlangsung 9 bulan Langsung ada Pembentukan itu ya Jadi sebelumnya sudah Kita sudah ada Semacam Tetap membantu warga Tetap mengelola warga itu tetap Cuma secara resmi Itu dibentuk Tanggal 30 Desember Ya ya Dan sekarang ini Apa yang menjadi Fokus perhatian Sekaligus Aksion dari gugus tugas COVID-19 Jadi untuk sekarang ini Memang kita ketahui bersama Lonjakan kasus itu Sudah luar biasa Ya Jadi Seperti kita Rasakan Kita lihat Kita dengar ya Jadi dari Tadi dokter Skandar Mau kesini aja Sudah muter-muter Itu juga akibat Lonjakan kasus yang tinggi Lonjakan kasus yang tinggi Ya pemerintah Menerapkan PPKM darurat Nah ini memang Tadi Karena Kenaikan kasus itu Nah Kenaikan kasus itu Ya ini suatu Namanya darurat Harus HH yang Segera Harus ditangani Kita tangani Nah maka Fokus kita Di lain yang Yang lainnya tetap kita Kerjakan Kita Apa Kita Tetap Apa Bantu pada warga Tapi fokus Ini Pertama pada Pemeriksaan Antigen pada warga Yang Ya kemungkinan Kemungkinan itu Misalnya Ya curiga atau suspek Suspek pada COVID-19 Yang berikutnya Pada yang Kontak erat Jadi satu Mudahnya gitu Yang pernah kontak Dengan pasien COVID Dan Ya dimungkinkan Ini nanti Tertularkan gitu Itu kita periksa Terus Selain itu Setelah kita periksa Tentunya Tidak terus Ketemu Nanti positif Atau negatif Pulang Nah maksudnya kita Mengadakan Apa Seakan memberikan Support untuk Terapinya Ataupun Pengobatan Kepada Yang bersangkutan Nah Selain itu Tentunya Setelah ini positif Ya setelah positif Ini Ya nanti Di rumah kan Tidak terus Seperti biasa Tidak Maksudnya harus ada Isolasi mandiri Dari isolasi itu Nanti tetap kita Ya semuanya kita Upayakan untuk Dari majelis itu hadir Misalnya kan maksudnya Kita membantu warga Yang betul-betul Dalam kondisi yang Sekarang ini Memang Posisi Yang mudahnya Kurang menyenangkan Atau Posisi yang susah Kan gitu Nah ini harus kita Bantu Jadi dari Tadi Penemuan kasus Maksudnya untuk Meriksaan swab Antigen Terus Pengobatan Dan Isolasi mandiri Di samping itu Yang juga Tidak Ya kalah Ibuahnya Karena sekarang ini Untuk oksigen Ini jadi masalah Yang Ya Nasional Jadi Harusnya itu memang Semuanya yang Yang sudah Kondisi Sedang berat itu Harusnya masuk Ke rumah sakit Nah ini kadang-kadang Memang Harus Antri Antri atau Munggu di UGD Lama kan gitu Nah disini Kita juga tidak bisa Tinggal diam Jadi Warga-warga yang memang Memerlukan bantuan itu Kita pun juga Berupaya Ya untuk Bisa membantu Sedara-sedara kita Yang Tadi posisi Seperti itu Ya Jadi sementara Antri Masuk rumah sakit Ya kita berupaya Tadi Walaupun di UGD Kadang kita Membarakan Misalnya Berupaya untuk Memberikan oksigen Di Di Apa Sebelum masuk rumah sakit Di UGD itu Dan kadang-kadang Ada yang terpaksa Kondisi terpaksa Jadi ini sebetulnya Isoman itu kan Yang kondisi Tanpa gejala Sama Gejala ringan Tapi kadang gejala Sudah sedang Ini pun Terpaksa di rumah Karena Memang ya Dengan berbagai Kondisi Rumah sakit penuh Seperti itu Nah ini Memang Apa Menjadi fokus Juga perhatian kita Untuk kita bisa Membantu Warga tersebut Nah ini memang Yang harus Ya kita Istilahnya kita sadari Bersama Jadi Kondisi saat ini Memang betul-betul Ya Ya Peningkatan kasus luar biasa Ya Ini tadi memang Kita berupaya di sisi Istilahnya Di Apa Pengobatannya Terapinya Kan gitu Nah Di terapi ini Nanti mestinya Tidak cukup Misalnya untuk Mengatasi masalah Ini hanya Kasus darut aja Nah Nantinya Sebetulnya Ujung-ujungnya Nanti Harusnya yang Paling di Apa Paling di Kuatkan itu Jangan sampai Pertama Jangan sampai Tertular Atau terkena Yang berikutnya Jangan sampai Kalau tertular Jangan sampai Ada gejala Kalau terpaksa Ada gejala Ya gejala ringan saja Ini nanti Tugas saya Dokter Intra Jelaskan juga Kalaupun nanti Apa Ada gejala Ringan Atau sedang Itu upayanya Mestinya mendapatkan Terapi yang Optimal Ini harusnya Seperti itu Ini yang Tentunya Yang kemarin-kemarin Sudah dijelaskan Di sini Masalah Apa Protokol kesehatan Ini sebetulnya Yang paling utama Yang paling utama Yang semuanya Bisa Dilakukan oleh Warga kita Tanpa kecuali Bisa Yaitu Masalahnya Masalahnya Di sini Rata-rata Prokesnya Memang Perlu ditingkatkan Jadi Kalau itu Sebetulnya bisa Teratasi Di bagian Bulunya Ini tidak Perlu terjadi Tadi Peningkatan Kasus yang Luar biasa Ini Ini yang Nanti Pertama tadi Fokus Dan tapi Tetap yang lain-lain Juga harus kita Perhatikan Dan Yang berikutnya Masalah Ini Tadi yang kan Sampai masuk rumah sakit Masuk rumah sakit Itu memang Tadi kondisi Sedang Sampai berat Harusnya Kan gitu Tetapi Ternyata Ya karena Kasusnya Cukup banyak Ya mudahnya Rumah sakit Itu sudah Kewalahan Ya Di sana sini Tetap ada yang Kasus Kematian itu Cukup Cukup tinggi Kan gitu Nah ini juga Peran dari Gugus Ugas Yang disitu Di bagian Penanganan Atau bagian Terapi Bagian Pemobatan Tetapi Disitu Sampai Bagian terakhir Itu ada Bagian Untuk Pemakaman Nah ini Gugus Ugas Yang didalamnya Ada teman-teman Yang ada di Sar ini Ya Dan Sebenarnya Kalau kita Sebagai Warga MTA Kepedulian Seperti apa Yang bisa Kita Mampu Untuk mendukung Program dari Gugus Ugas COVID-MTA ini Ya sebetulnya Apa Prokes itu sendiri Sudah merupakan Sudah merupakan Yang paling besar Sebetulnya Andilnya Ya Masalahnya tadi Di Ya rakyat Indonesia Secara keseluruhan Dan juga di Apa Di Kita Ini memang Rata-rata Masih Ya perlu Ditingkatkan Kalau tidak Mulih dibilang Masih Kurang Atau Mudah Memang Terkadang Saya Menjumpai Juga Di Lapangan Bahwa Ada Warga Yang Ada Gejala Begitu Tapi Kita Mendingan Saya Nggak Antikan Dululah Begitu Nunggu-nunggu Begitu Tahu-tahu Malah Parah Nah Sebenarnya Apa Yang Semestinya Sebaiknya Disarankan Untuk Warga Yang Seperti ini Jadi Ini Harusnya Memang Tadi Kalau Isanya Pertama Kalau Berusaha Tidak Terkena Kalau Terkena Itu Bagaimana Tidak Bergejala Ya Nah Ini memang Dari awal Harus Tadi Harus Isanya Alurnya Sudah Benar Kan Gitu Alurnya Kalau Sudah Ada Gejala-gejala Yang Mengarah Kesana Ya Segera Harus Dilakukan Keuangan Pemeriksaan Seb Jadi Pemeriksaan Untuk Menentukan Ini Positif Apa Sebagai Warga Dia Harus Menghubungi Gugus Tugas Yang Ada Di Cabang Cabang Yang Penting Cabang Dulu Ya Ketua Cabang Harus Mengetahui Begitu Ya Itu Yang Utama Jadi Pemeriksa Dimanapun Ada Berada Utamanya Warga Majelis Taksir Al-Quran Dimanapun Berada Ketika Terjadi Sesuatu Di Lingkungan Anda Yang Mengarah Ke Covid Atau Gejala Gejala Covid Maka Anda Baiknya Anda Langsung Melaporkan Ke Cabang Begitu Ya Baik Kemudian Saya Beralih Ke Dokter Sebagai Seorang Yang Diamanah Ini Membidangi Bagian Mitigasi Di Gugus Covid Selama Ini Apa Yang Dilakukan Dalam Menyukseskan Penekanan Warga Yang Terpapar Covid Dengan Mengukur Analisa Suat Yang Kita Meliki Terima kasih Jadi Beliau Ketua Dokter Nugroho Sudah Sangat Bagus Dalam Mengorganisir Artinya Kita Ada Bidang Bidang Dan Semuanya Itu Saling Terkait Terling Jadi Semua Bekerja Sama Jadi Meskipun Bidang Bidangnya Masing-masing Tetapi Tetap Kerjasamanya Bareng-bareng Kemudian Dari Kami Selaku Mitigasi Mitigasi Itu Artinya Mencegah Terjadinya Bencana Lebih Parah Jadi Ini Mas Jadi Saya Sampaikan Di Diskusi Grup Kita Aktif Jadi Disitu Kita Kelompokkan Sebenarnya Ada Tiga Yang Pertama Kelompok Pertama Itu Yang Belum Terpapar Belum Terpapar Dan Belum Gejala Itu Otomatis Prokes Harus Digalakkan Ini Sebagaimana Kemarin Sudah Disampaikan Beliau Pak Jafar Ini Yang Penting Yang Penting Malah Ini Sebenarnya Prokes Kemudian Yang Kedua Adalah Warga Yang Sudah 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 Terpapar Tapi Gejala Ringan Atau Tanpa Gejala Ini Jangan Sampai Jatuh Ke Level Ketiga Level Ketiga Itu Positif Dan Bergejala Ringan Sampai Berat Sedang Sampai Berat Yang Ketiga Sampai Rumah Sakit Yang Ketiga Jadi Ini Kita Kugus Tugas Sudah Punya Tim Masing-masing Menangani Ada Tim Yang Di rumah Sakit Yang Mengatur Untuk Mempermudah Warga Yang Membentukkan Rumah Sakit Plasma Convalescent Dan Sebagainya Ini Ada Yang Bergerak Sendiri Kemudian Yang Di Ini Isoman Artinya Yang Tanpa Gejala Ringan Isoman Ini Sudah Mulai Terorganisasi Dengan Baik Kemudian Yang Progres Tetap Dan Alhamdulillah Kalau Dianalisa Secara SWOT Kekuatannya Strength Yang Pertama Dukungan Beliau Al-Ustad Nur Khalid Itu Setiap Pertemuan Akhat Pertemuan Akhat Siang Itu Selalu Menengkapkan Untuk Apa Yang Diperlukan Disupport Terus Dengan Pimpinan Dari Perwakilan Prof. Yaya Dan Para Pimpinan Itu Selalu Menupport Apa Gugus Tugas Yang Dibutuhkan Kita Support Jadi Termasuk Dana Kita Support Sekarang Contoh Sekarang Dari Isoman Ini Dipantau Jadi Sekarang Yang Bergajah Harus Segera Lapor Ketua Gugus Tugas Masing-masing Apa Yang Bukan Swap Biaya Pusat Obat Biaya Pusat Jadi Sudah Terorganisasi Sekarang Terorganisasi Yang Pertama Kekuatan Kita Dukungan Al-Ustadz Dan Pimpinan Sangat Kuat Kemudian Kekuatan Yang Lain Kita Adalah Warga Yang Di Instruksi Untuk Mengamalkan Hasil Ngajinya Artinya Apa Kita Memiliki Dana Yang Ibaratnya Tidak Ada Kendala Tidak Ada Kendala Karena Mengamalkan Dengan Jakat Infak Sodakoh Dan Itu Kemarin Pasana Al-Ustadz Itu Digunakan Untuk Dakwah Dan Untuk Kepentingan Warga Apa Yang Dibutuhkan Itu Kita Support Jadi Ini Dana Disupport Oleh Beliau Para Pimpinan Kemudian Kita Juga Memiliki Sumber Daya Yang Tersebar Di Masing-masing Sesuai Bidangnya Jadi Misalkan Ada yang di rumah sakit Ada yang di rumah sakit Di daerah Ada yang di puskesmas Semua Kemudian Teman-teman Timsar Membantu Baik Mengevakuasi Pasien Yang perlu Ke rumah sakit Rujukan Maupun Mengevakuasi Jenazah Yang perlu Di evakuasi Banyak Kita Hampir Komplit SDM Itu Itu Kekuatan Kita Sebenarnya Dan Yang tak Lupa Kita Organisasi Terpimpin Jadi Apa Instruksi Dari Pimpinan Samit Nawak Ini yang Menjadi Kekuatan Kita Kemudian Disambang Itu kita Memperhatikan Kelemahan 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 Kita Yang pertama Adalah Berita Hock Itu Viral Di media Sehingga Memang Ada yang Terpengaruh Misalkan Enggak Percaya Covid Akhirnya Prokesnya Kendor Kendor Nah ini 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 Ada Ada Nah ini Kelemahan Sebagian Karena Memang Tingkat Pengetahuannya Kan masing-masing Jadi mungkin Tingkat Pengetahuannya Ya mungkin Masih Anu Belum Terlalu Apa itu Tinggi Sehingga Gampang sekali Terpengaruh Seperti itu Nah ini Kelemahan Dari warga Tapi ya Sebenarnya Enggak Banyak Enggak semua Cuma Hal itu Menjadi Kelemahan Yang memang Harus Di Diatasi Kemudian Yang selanjutnya Kelemah Kelemahannya Ya memang Karena Kondisi Pandemi Ini Ya Memang Kelemahannya Kita gak Bisa Offline Jadi Koordinasi Pun Terbatas Jadi memang Harus Nah itu memang Tidak Se-efektif Kalau ketemu Tapi ya Mau gimana Lagi Kita harus Kelemahannya Tapi memang Itu yang Harus Diatasi Kemudian Ketika sudah Mengetahui Kekuatan Kelemahan Ya Peluang pulang Sebenarnya Banyak kita itu Artinya kita Memiliki Pimpinan Di Perwakilan Pimpinan Di cabang Ada Pengurus Gugas tugas Masing-masing Cabang Juga Memiliki Temsa Dan sebagainya Itu peluang kita Untuk bisa Mengatasi ini Pada warga Supaya tidak Jatuh ke level Yang lebih tinggi Tadi Kemudian Tantangan kita Memang Bagaimana Sistem ini Bisa terkoordinasi Antara Pusat Dan daerah Jadi memang Kita Yang mungkin Solo sekitarnya Mungkin cenderung Lebih mudah Di pusat Tapi mereka-mereka Yang di Jauh Di perifer Mungkin di Kalimantan Di Sumatera Yang jauh-jauh itu Memang Kadang Memang Saya dengar Kemarin Ada yang Pengurus itu Tidak Ada yang tidak Berlatar belakang medis Nah itu Yang memang harus Kita support Nah itu tantangan Tim Gugas tugas ini Supaya Program ini Bisa berjalan Di semua Indonesia Raya ini Semua Jadi dari Sabeng Sampai Merauke Nah itu tantangannya Itu yang Perlu kita Kita Apa itu Cermati bersama Dan Betul Yang PR kita Sekarang ini Memang Bagaimana Supaya Terutama yang Isoman yang positif Ini Ini Kalau bisa Jangan sampai Jatuh Ke level Yang berat Ini yang Harus Diperhatikan Sebenarnya Meskipun Memang Yang pertama Tetap Prokes Yang Belum kena Jangan sampai Kena Tapi yang Sudah kena Ini pun Harus Memperhatikan Bagaimana Bisa Mempertahankan Untuk tetap Bisa isoman Di rumah Supaya Tidak sampai Ke rumah sakit Ini Ini yang Mungkin Perlu ditekankan Lagi Bagaimana Warga itu Bisa Menjalankan Seperti yang Kita Edukasi Kemarin Edukasi Kemarin Itu Salah satunya Dengan Puasa Untuk meningkatkan Imun Itu Ini memang Yang perlu Kita Galakkan Juga Selain Kita Mengkonsumsi Nutrisi Dan Vitamin Vitamin Jadi Mungkin Para Warga Pemerintah Jangan Jangan Sampai Saya Memberikan Edukasi Puasa Itu Puasa Terus Tidak Fulih Kita Tetap Butuh Nutrisi Butuh Vitamin Jadi Ada Saat Puasa Ada Saat Asupan Nutrisi Di Saat Puasa Itu Memang Untuk Apa Itu Menghancurkan Virus Itu Nutrisi Untuk Membentuk Sel Imun Yang Sehat Itu Yang Kedua Yang Penting Mas Ini Mau Saya Sampingkan Kemarin Lupa Itu Tenang Atau Istilahnya Relax Ketenangan Itu Sangat Penting Ini Saya Tekankan Karena Gini Mas Banyak Yang Menganggap Sepele Ini Jadi Saya Terangkan Supaya Para Pemerintah Itu Tahu Pentingnya Dimana Yang Membedakan Virus Flu Dengan Covid Ini Sebenarnya Apa Sih Kan Sama Sama Menyerang Kok Covid Berbahaya Ternyata Kalau Virus Flu Biasa Itu Mencoknya Di Glicoprotein Biasa Di Sel Sel Biasa Tapi Covid Ini Mencoknya Itu Di Tempat Atau Kunci Sebagai Penetral Hormon Stressor Jadi Sebenarnya Ketika Kita Ada Stressor Mungkin Terlalu Capek Kurang Tidur Dan Sebagainya Mikir Itu Hormon Simpatisnya Ningkat Sebenarnya Tubuh Sudah Mencari Mekanisme Untuk Menetralkan Hormon Yang Stressor Tadi Namanya S2 S2 Itu Disrobot Sama Virus Covid Akhirnya Hormon Stressor Nya Tidak Bisa Netral Karena Penetralnya Sudah Dimakan Sama Covid Ditempati Dulu Ini Yang Membedakan Kenapa Ini Bahaya Hormon Stressor Yang Terlalu Lama Itu Menyebabkan Peradangan Atau Inflamasi Inflamasi Seperti itu Maka Kenapa Orang Yang Kena Covid Itu Banyak Memang Yang Tiba-tiba Meninggal Karena Jantungnya Itu Terjadi Penyumbatan Karena Itu Pengaruh Itu Harusnya Diturunkan Stressor Tapi Disrobot Sama Covid Sehingga Ini Jadi Efek Domino Kena Covid Jadi Tidur Tidur Menyebabkan Covid Lebih Bahaya Jadi Efek Domino Maka Ini Saya Pesankan Sekali Lagi Ketika Ada Indikasi Misalnya Sudah Terpapar Itu Tolong Tetap Tenang Dan Untuk Tidur Yang Menetralkan Sarap Sipat Itu Tidur Sebenarnya Jadi Ibaratnya Sarap Sipat Itu Gas Mas Supaya Gasnya Itu Lajunya Itu Turun Kan Direm Sebenarnya Remnya Itu S2 Tapi Remnya Disrobot Sama Covid Untuk Mengembangkan Itu Maka Starter Dimatiin Caranya Mati Tidur Istirahat Tidur Jadi Ketika Indikasi Kena Paling Tidur Tidur Nah Ini Saya Pesankan Kalau Ada Kok Batuk Batuk Panas Dan Sebagainya Silahkan Untuk Tidur Tidur Dulu Ini Untuk Menurunkan Stressor Atau Pikiran Yang Spaneng Dan Sebagainya Insya Allah Ini Mungkin 70% Menyembuhkan Nah Itu Bertahan Sampai Hari Ke 14 Kalau Sudah Hari 10 Sampai 14 10 Itu Virus Lungkode Mas Pergi Sendiri PR Kita Mengkondisikan Selama 10 Hari Ini Tidur Supaya Bandaranya Tidak Buka Semua Mingkuk Sehingga Virusnya Tetap Terlokalisir Tidak Menyebar Kemudian Stressor Tadi Yang Menyebabkan Yaitu Tekanan Tinggi Jantung Menjadi Konceng Berdetak Dan Bikin Sesek Itu Bisa Menjadi Minimal Jadi Sekali Tidur Relax Sangat Sangat Penting Baik Bik Bik Jangan Sampai Lupa Saat Ini Bagi Anda Yang Isoman Setelah Acara Ini Sebaiknya Tidur Ya Karena Ini Salah Satu Apa Ya Terapi Untuk Mengatasi Covid Itu Sendiri Beralih Beralih Ke Samping Pak Iskander Ada Beliau Pak Ali Akbar Selaku Komandan Sar MTA Saat Ini Mungkin Bisa Disampaikan Seberapa Jauh Sar MTA Diterjunkan Dalam Menangani Atau Membantu Kasus Covid Di Lingkungan Majelis Tafsir Al-Quran Tugasnya Apa Saja Alhamdulillah Untuk Saat Ini Kita Masih Se-exis Jadi Mulai Desember Awal Tanggal 2 2020 Kita Bentuk Untuk Penambahan Tim Yang Awalnya Yang Berawal Kita Kirim Di Rumah Sakit Salah Satu Di Solo Terus Untuk Di rumah Sakit Dokter Muardi Itu Semula Kita Ngirim 7 Personel Setelah Selang Satu Hari Kita Tambah Lagi 10 Setelah Berjalannya Waktu Untuk Awal Yang Dari Rumah Sakit Dekater Uni Dokter Muardi Itu Tanggal 31 Bulan 3 2020 Terus Untuk Peningkatan Warga Kita Yang Terkena Jadi Kita Menambahkan Tim Relawan Relawan Untuk Dibina Untuk Ada pelatihan Pelatihan Kita Ajukan Untuk Pelatihan Dari Tim Apa Itu Dari RSDM Di Dokter Muardi Juga Diadakan Pelatihan Untuk Menangani Warga Kita Yang Terdampak Terutama Di Pemulasaran Dan Juga Pemakaman Selain itu Juga Kita Sebagai Di bawah Kugis Tugas Pusat Kita Bertugas Di Antar Jemput Pasien Itu Sudah Kita Laksanakan Untuk Selama Ini Juga Masih Di PPKM Ini Masih Banyak Sekali Yang Ada Permintaan Permintaan Seperti Itu Dan Sebenarnya Kalau Yang Ikut Terjun Ini Apakah Juga Bisa Disampaikan Ada Yang Terpapar Juga Gitu Selama Ini Tim Yang Terpapar Ada Sekitar Sepuluh Personil Meskipun Personil Kami Juga Sangat Minim Sekali Jadi Tidak Semasar MTA Itu Terjun Disitu Tapi Ada Yang Masih Merasa Takut Untuk Terjun Disitu Jadi Sekitar Ada 104 Yang Tim Kami Di Solo Raya Ini Yang Ikut Terlibat Di Penanganan COVID Ini Dan itu Rata-rata Lebih Dominan Yang Internal Atau Membantu Yang Di Luar Juga Iya Untuk Internal Di Dalam Kita Sudah Menangani Di Lingkut Kedalam Itu 165 Terus Untuk Permintaan Dari Luar Itu Sekitar 63 Jadi Di Luar Sar MTR Juga Mungkin Ada Kerabat Dari Warga Kita Mungkin Kakaknya Adiknya Ataupun Tetangganya Kita Juga Berpartisipasi Disitu Selain itu Juga Pemulasaran Di Rumah-rumah Yang Meninggal Di rumah Kita Juga Sudah Aktif Kita Adakan Yang Putri Juga Sudah Ada Yang Sudah Praktik Itu Di Karangannya Dan Juga Di Klaten Itu Sudah Aksan Untuk Tim Putri Pemulasaran Dan Itu Tidak Mesti Harusar Relawan Itu Untuk Yang Sudah Bergabung Ini Di Perwakilan Serakin Sudah Bergabung Dari Sukoharjo Dari Klaten Dan Juga Dari Wilali Ini Sudah Terlibat Di Wonogiri Sudah Terlibat Dan Ini Saya Harapkan Yang Belum Terlibat Bencana Ini Tidak Nyasar Karena Minim Sekali Untuk Personilnya Yang Mudah-mudah Yang Masih Kuat Yang Masih Sehat Silahkan Untuk Bergabung Untuk Mengamalkan Hasil Kiasi Kita Jadi Insyaallah Nanti Dari Teman-teman Sar Untuk Yang Membimbing Juga Siap Dan Terutama Untuk Suloraya Ini Sudah Difasilitasi Alhamdulillah Disupport Dari Alustrad Untuk Peralapan Sudah Disuplai Di Posko Kita Sudah Mengadakan Peralatan Yang Dibutuhkan Dari Masing-masing Perwakilan Kamu Ini Sebagai Relawan Itu Usia Mungkin Iya Usianya Kalau bisa Yang muda Yang Tidak Punya Penyakit Penyerta SMA Misalnya Insyaallah Ini aman Karena Kita Sebelum Berperang Kita Sudah Punya Alat Pelindung Diri APD Itu Saya Kira Sesuai Dengan Apa Itu Step Step Nanti Kita Juga Aman Juga Cara Memakai APD Cara Melepas Itu Juga Nanti Sesuai Prosedur Insyaallah Kita Aman Apalagi Di Bagian Pemakaman Ini Sudah Sudah Berlapis Yang Perlu Juga Aman Nah Ini Yang Perlu Kita Sampaikan Daerah-daerah Atau Perwagiran Atau Cabang Yang Masih Takut Untuk Menanganan Di Pengemakaman Ini Baik Ada Pak Nugroho Pak Iskandar Pak Ali Akbar Di Samping Beliau Di Flyer Gambarnya Tidak Jelas Ini Tapi Disini Ganteng Sekali Mas Suwarjo Ini Ya Beliau Selaku Koordinator Relawan MTA Di RSUD Muardi Solo Ini Sebenarnya Mulai Kapan Mas Parjo Sendiri Bergabung Di Sana Mas Atau Langsung Tim Waktu Itu Oh Ya Kami Dari SAR MTA Ikut Bergabung Menjadi Relawan COVID Di Rumah Sakit Dr. Muardi Solo Itu Tepatnya Di Awal Bulan April 2020 2020 Jadi Sudah Satu Tahun Lebih Ini Kami Bergabung Di Sana Waktu Itu Ketika Pertama Kali Menjadi Seorang Relawan Bagaimana Secara Apa Ya Bekal Psikis Atau Mental Ya Pertama Kami Agak Takut Sebenarnya Awal Takut 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 Ketularan Kegiatannya Ya Ketularannya Tapi Kita Mengikuti Diklat Itu Ya Insya Allah Kita aman Begitu Terus Kita Setelah Mengikuti Diklat Pertama Itu Selang Dua Hari Itu Ada Pasien Meninggal COVID Untuk Tujuan Karanganyar Itu Pertama Kali Kasus Di Karanganyar Yang Dilakukan Apa Grup T Jenasahnya Membandingkan Atau Yang Lain Kita Awal Awal Itu Pemakaman Karena Gugus Tugas Kabupaten Itu Sudah Terbentuk Tapi Belum Ada Giatnya Begitu Jadi Kita Langsung Dari Rumah Sakit Langsung Pemakaman Di Awal Satu Tim Ketika Satu Jenasah Itu Berapa Orang Satu Jenayah Untuk Tim Pemakamannya Sekitar 6 6 Personel Untuk Pengirimannya Dan Waktu itu Trafik Atau Lalu Lintas Yang Ada Di Anggaplah Di Muar Di Sana Waktu itu Dalam Sehari Kira-kira Berapa Awal-awal Di Awal-awal Giat Kami Dua Hari Itu Paling Satu Kali Begitu Terus Sekitar Dua Bulan Kami Di Sana Sudah Meningkat Lagi Satu Hari Itu Masih Ada Mungkin Satu Dua Begitu Terus Hampir Sekitar Delapan Bulan Itu Melonjak Sekitar Sehari Itu Ada Delapan Kiriman Jenayah Delapan Pemakaman Delapan Pemakaman Dalam Beberapa Video Yang Mungkin Di Medsos Banyak Kita Jumpai Itu Banyak Pasien Yang Di ICU Itu Sampai Keluar Begitu Nah Kalau Sekarang Itu Kondisi Pemakaman Bisa Sampai Berapa Ya Kalau Di Awal Awal Itu Kita Satu Hari Itu Pemakaman Delapan Jenayah Itu Sudah Sekitar Delapan Bulan Yang Lalu Itu Rekor Satu Hari Delapan Jenayah Untuk Sehabis Idul Fitri Ini Kita Loncakannya Luar Biasa Sehari Itu Rata Rata Kita Mengirimkan Sekitar 45 Jenayah Kemarin Rekor Hari Minggu Kemarin Satu Hari Itu 57 Jenayah Dalam Satu Dalam 24 Jam Dan Itu Berapa Tim Kemarin Itu Ada 13 Tim Satu Tim Itu Cuma Dua Orang Jadi Kita Giatnya Sip Dua Orang Itu Yang Sip Pagi Satu Sip Pagi Yang Satu Sip Malam Jadi Kalau Kita Pengantarannya 20 Jam Non Stop 24 Jam Pengantarannya Selesaian Jenayah Itu Dirukti Misalkan Jam 2 Malam Dan Tim Pemakamannya Siap Jam 2 Malam Kita Antarkan Kami Sudah Terbiasa Pengantaran Jam 2 Malam Jam 3 Malam Kadang Subuh Sampai Di Pemakaman Itu Pernah Di Awal Awal Dulu Mungkin Kita Pernah Menyaksikan Juga Ada Orang Yang Ada Di Kampung Menolak Kehadiran Jenasa Covid Kalau Sekarang Bagaimana Ya Kalau Sekarang Ya Ada Kadang-kadang Ada Yang Masih Menolak Mungkin Dengan Alasan Biasanya Kalau Sekarang Kalau Menolak Itu Yang Bersangkutan Itu Bukan Asli Situ Pendatang Baik Terima kasih Mas Parjo Dan Pemirsa Dimanapun Anda Berada Kita Sudah Banyak Mendapatkan Gambaran Tentang Bagaimana Tugas Dari Gugus Tugas Covid-19 MTA Pusat Dan Juga Para Relawan Yang Bekerja Siang Malam Bahkan Saat-saat Ini Bisa Sampai Lima Puluhan Jenasa Yang Harus Dimakamkan Oleh sebab itu Tidak Ada Atau Tidak Patut Kita Menyampaikan Bahwa Covid-19 Tidak Ada Kemudian Anda Harus Mencoba Untuk Melepas Masker Dan Sebagainya Itu Sepertinya Tidak Pantas Untuk Kita Sebagai Orang Ngaji Itu Benar-benar Merupakan Sesuatu Yang Tidak Baik Untuk Kita Semuanya Dan Pemirsa Kami Akan Berikan Kesempatan Bagi Anda Yang Pertanya Kepada Ditelepon 0271 679 3000 0271 679 3000 Kemudian SMS Atau WhatsApp Ada 08 11 255 3000 Namun Kita Ikuti Jedha Pariwara Berikut ini Daudo Baik Baik Berikutnya Dimanapun Anda Berada Anda Masih Menyimak Sajian Spesial Program Untuk Malam Hari Ini Masih Dengan Narasumber Kita Dari Gugus Tugas COVID-19 Majelis Tafsir Al-Quran Dan Juga Sar MTA Serta Di Bagian Relawan MTA Di Rumah Sakit Muardi Solo Dan Sebelum Kita Membuka Telepon Ada Baiknya Kita Simak Sedikit Gambaran Apa Yang Terjadi Di Rumah Sakit Umum Daerah Muardi Solo Dan Mer Tafsir Om 12 Tafsir Toda Baik Mursa, itu tadi sedikit atau sekilas gambaran yang ada di rumah sakit Dr. Muardi dan itu kita belum detail di bagian ICU karena di sana mungkin bisa digambarkan Mas Farjo seperti apa sebenarnya keseharian saat ini yang ada di ICU Muardi Di IGD itu dipasang tindak besar untuk pasien itu jumlah 5 tindak besar itu semua full dan masih ada di lorong-lorong di rumah sakit itu sampai di korsi-korsi untuk biasanya untuk ruang tunggu itu dipakai untuk pasien karena ya ada lonjakan pasien tadi Kalau tadi dalam sehari ada lima puluhan berarti disitu lebih dari lima puluh atau bahkan seratusan di Muardi itu ada sekitar tujuh bangsal untuk pasien COVID dan untuk tiga minggu yang lalu itu full sampai-sampai di IGD itu juga full ditambah lima tindak itu Yang di IGD itu ataupun di ICU itu sendiri apakah banyak orang di anggota keluarga yang bisa mengikuti proses daripada anggota keluarga yang saat itu terkena COVID atau mungkin jadi jenazah COVID Kalau di IGD itu masih bisa ditunggu dari keluarganya karena ya untuk posisinya kan bukan di dalam bangsal di sekat-sekat itu jadi untuk di IGD itu masih bisa ditunggu dari keluarganya tapi kalau sudah masuk ke bangsal itu sudah tidak bisa sudah di ruang isolasi sudah tidak bisa ditunggu dari keluarganya kalau sudah bisa ditunggu keluarganya itu otomatis mereka ikut isoman disitu kalau keluarganya juga lalu lintasnya biasa selama tidak berkejala begitu mungkin Pak Doktor jadi nanti sebenarnya gini jadi kalau yang sudah nantar sampai COVID dan mungkin menunggu beberapa waktu itu namanya sudah kontak erat kan gitu kontak erat itu nanti harus segera di swipe dan nanti tetap harus isolasi mandiri gitu nah cuma ini yang jadi prokesnya yang kurang bagus jadi dia kadang-kadang merasa sehat kan gitu jadi setelah di rumah itu kadang-kadang ya tidak isolasi mandiri tetapi masih seperti aktivitas kadang-kadang masih biasa sangat-sangat berbahaya karena disini merasa sehat dan masih kontak dengan orang-orang lain kan iya anggota keluarga yang lain iya anggota keluarga lain dan juga masyarakat yang lain betul 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 nah ini yang nanti mestinya harus semuanya ya harus disini menyadari jadi kalau sudah kontak dengan pasien islam sudah mengantar dan disitu misalnya nunggu disana itu memang harus segera nanti untuk segera dilakukan pemeriksaan swipe atau nanti yang pertama harus islaman dulu sambil nunggu nanti ada pemeriksaan gitu dan tidak boleh keluar dan ini yang terjadi memang kebanyak ya banyak lah gitu tadi yang masih aktivitas seperti biasa nah ini kalau prosesnya seperti ini nanti ya selesainnya covid itu kapan ya sulit sekali karena ini satu di istilahnya satu udahnya diobati dikelola dengan baik yang satu nanti masih menyebarkan ke itu kadang-kadang ya rata-rata mas sampai hitungannya itu 30 orang yang kalau masih tetap ini baik namun bisa langsung saja kami buka kesempatan bagi anda yang ada di telepon 0271 679 3000 kemudian sms whatsapp ada di 08 11 255 3000 kita langsung buka telepon maksimal 2 pertanyaan halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo halo assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan ibu siapa dimana saya dengan ibu dengan ibu Siti Masriah di Ungaran silahkan ibu Siti yang pertama saya mengucapkan terima kasih saya warga isoman dokter saya sudah di hari ke 10 alhamdulillah badannya sudah enakan tapi ini tinggal batuk ya ini batuk dari hari pertama itu saya diterapkan puasa medis ustaz sama suami saya alhamdulillah saya tidak mengalami yang badan pegel-pegel atau yang lain cuma lemes aja sama kemarin mual sedikit sekarang tinggal batuk ya yang saya tanyakan ini ustaz udah 2 hari ini suami saya juga ikut seperti meriang apakah itu juga terpapar saya atau gimana je ya sudah cukup itu je saya mau bertanya yang itu saja perlukan suami saya seweb sudah atau isoman langsung sendiri seperti saya baik itu saja ustaz maturnumun assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan dokter skontor mungkin iya oke terima kasih ibu siti dari ungaran alhamdulillah ibu sudah sudah membaik ya sudah hari ke-10 isoman dengan menerapkan puasa medis jadi benar mungkin jadi ibu mengikuti pertemuan kita yang lalu-lalu ya puasa medis itu sebenarnya tidak makan tapi tetap minum itu paling enggak idealnya 16 jam 16 jam artinya mesin daur ulang kita itu bekerja setelah 10 jam tidak makan artinya virus itu nanti akan dihancurkan ketika kita tidak makan sudah 10 jam mesin daur ulangnya nyala nah 16 jam itu efektif jadi yang paling enak ya sebenarnya dari jam 6 sore sampai jam 10 pagi atau jam 8 malam sampai jam 12 siang tapi mungkin yang tidak jarang puasa mungkin berat ya mungkin enak jam 6 sampai jam 10 tapi gini mas untuk warga ini saya alhamdulillah ya karena kan mengamalkan hasil ngajinya jadi saya itu mungkin sudah puluhan dari cabang dari wanogiri ketika saya mengedukasi itu alhamdulillah taat semua mas kalau yang saya edukasi itu warga kalau orang umum karena enggak terbiasa memang anu ini beda dengan warga karena memang sudah terbiasa puasa itu jadi gampang sekali menerapkan ini dan 100% sembuh kalau taat ini sampai taat ini yang saya mentoring dari warga-warga dari kiriman kugus tugas wanogiri selogiri sukarja ibu ini sudah menjalankan ini bagus sekali ini nah itu puasa medis memang fungsinya untuk menghancurkan virus yang sudah masuk itu kemudian ibu suami meriang ya itu memang terindikasi maka perlu swipe sebaiknya sebaiknya perlu swipe karena ketika diketahui sejak awal kan kita punya plan lebih lanjut artinya nanti menjaga dengan keluarga dengan anak-anak dengan lingkungan dan sebagainya jangan sampai menulari kepada mereka jadi langkahnya ibu Siti nanti lapor ke pengurus atau gugus tugas sabang dari ibu kemudian nanti gugus tugas setempat nanti akan menghubungi mungkin klinik yang terdekat yang milik warga atau yang punya koneksi dengan cabang atau gugus tugas nanti ibu akan diarahkan seperti itu nah nanti hasilnya bagaimana nah ini nanti yang yang bisa untuk mengantisipasi selanjutnya gitu kemudian disamping itu yang dilakukan untuk suami sama jadi tidur terutama tidur yang pertama pilihan pertama tidur dulu tidur 10 jam jangan sampai gak tidur kalaupun nanti susah tidur ya paling gak relax dulu jadi setelah sholat isya langsung masuk kamar udah direlekan hp dimatiin youtube dimatiin dulu ya tv laptop lampu diredupkan itu supaya bisa tidur bisa tidur lampu ini juga penting ya mungkin para perusahaan pernah dengar melatonin ya itu obat untuk tidur melatonin itu sebenarnya diproduksi oleh tubuh kita sendiri kapan diproduksi ketika sinar itu mulai meredup kalau orang-orang di zaman dahulu kan gak ada listrik mas jadi ketika matahari terbenam itu otomatis melatonin ini naik itu dari apa dari syarab nervous supra jasadi di atas mata ini jadi ketika sinar masuk ke mata ditangkap oleh syarab syarab ini nanti ke hp akses hp akses di otak ipotalamus dia akan memproduksi hormon melatonin hormon melatonin ini adalah hormon tidur jadi itu yang menetralkan stres-stres itu tadi nah maka ketika sudah isa sudah diredupkan lampunya supaya melatonin ini naik muncul muncul jangan terang kalau terang itu kortisol yang keluar kan kortisol kortisol itu hormon stressor jadi yang dilakukan adalah tidur istirahat relax gak usah mikir macam-macam tenang jangan bisa tidur kalau memang sulit bisa dibantu dengan apa beli aja antimo yang di warung-warung itu bisa itu obat itu kan ada bisa itu bisa dibantu dulu yang penting untuk mengatasi ini dulu kalau insyaallah kalau dalam tiga dua tiga hari ini bisa tidur ini panas akan meredah jadi pola ini mengatur tidur ini lakukan rutin paling enggak sampai sepuluh hari kalau sepuluh hari virus itu pergi sendiri yakin pergi sendiri virus itu safe limiting disease memang benar virus itu sembuh sendiri tapi yang dijaga dalam sepuluh hari ini jangan sampai stressnya ningkat nanti kita kalah maka supaya menang harus tidur jadi kalau suami itu lemas tidak nafsu makan itu sebenarnya disuruh untuk tidur sama tubuh ini untuk menyusun kekuatan jadi tidur itu mas itu bu bu Siti ada yang mau dianggapi ini perlu sekali jadi pengetahuan tentang ini nah ini satu keluarga itu itu mestinya begitu yang satu sudah positif yang mestinya harus tadi segera jadi sebelum muncul gejala itu juga sudah di antisipasi jadi jangan sampai nunggu nanti wah yang lain-lain tidak rasakan apa-apa tidak diperiksa ini nanti ada keterlambatan keterlambatan penanganan selain keterlambatan tadi ini banyak merugikan orang lain di sekitar keluarga sekitarnya kadang-kadang nanti masih ke masjid masih kalau yang di warga itu masih ke lompok ini ya nanti penularan itu akan bisa selesai seperti ini maka ini harus betul-betul disiplin jadi jangan memaksakan wah aku rapopo jadi rapopo terus aku tetap aktivitas walaupun sebenarnya dalam satu keluarga itu sudah ada yang positif sudah terkena nah ini moga ini jadi semuanya harus di harus diperhatikan jadi ini untuk kita semuanya jadi kita jangan berpikir ah tidak seperti itu jadi kalau kalau pikirnya seperti itu nanti ya covid tidak akan selesai-selesai ini yang harus perlu ditambahkan tadi yang menarik ini bagi warga ini ketaatan bagus ya disuruh puasa 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 nah ini mestinya ada yang lebih mudah dan enteng prokes ini begitu hanya semuanya taat prokes itu harusnya lebih gampang lebih taat begitu ketika menggunakan apa masker ini ditati atau ditepati dimanapun berada itu sebenarnya sudah sangat mengurangi jauh ya ini masalahnya gini jadi seperti tadi sampaikan ketidak taatannya karena apa pertama kan pengetahuan pengetahuan saya kira kalau dari lihat dari TV dengar dari radio itu sudah luar biasa informasinya berita hoax ini luar biasa pengaruhnya jadi ini memang bahkan kemarin ada teman yang dari gugus tulung ini disampaikan pada ustad untuk menyampaikan jangan mudah percaya pada vita hoax ini teman-teman yang ada di wardi itu kan setiap hari melihat kondisi seperti itu sampai susah sampai ngerantas sampai menangis warga saya nanti sampai masuk ke sini itu bagaimana atau jangan sampai warga saya masuk ke wardi sini ini memang tadi harusnya tetap di protesnya yang harus dikuatkan dan dikuatkan tadi sebetulnya dari pimpinan pusat sudah luar biasa itu keputusan untuk menyampaikan dalam waktu sekian minggu ini semua daringan hanya kondisi-kondisi tertentu itu sudah boleh ketemu ini sudah luar biasa jadi kekuatan dari kita seperti itu masalahnya ini ada yang sudah tidak kelompok tidak ketemu di luar itu masih ada acara-acara yang ketemu dan disitu kondisinya sudah jelas sudah tidak bisa membahu anasmia masih kemana-mana masih datang ke kelompok masih ketemu dengan warga kelompoknya masih keluar ini yang jadi masalah jadi dia merasa tidak biar tidak dianggap orang COVID saya masih aktivitas ini yang harus kita perhatikan kita benahi dan nanti ya mongga ini nanti mestinya dari guru-guru daerah yang menyampaikan juga bisa dipesankan dan juga dari pemimpinan cabang juga bisa dipesankan kepada warganya jadi kalau yang betul-betul sudah tidak fit ya ini harus segera untuk komunikasi dengan tim kesehatan yang ada atau kukus tugas atau cabang ini yang harus kita laksanakan ya demikian dan langsung kita buka penelpon berikutnya 021 67 93 ribu halo assalamualaikum halo assalamualaikum halo assalamualaikum halo assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dengan siapa dimana bapak ini pak adi silahkan pak adi assalamualaikum assalamualaikum wabarakatuh pak dokter assalamualaikum wabarakatuh ini dok saya mau tabayun ini apa berita bohong apa beneran katanya orang yang tinggal di rumah sakit karena covid kok tidak dimandikan tidak disolati cuma dibungkus pakai plastik macam kotak dikumpul apa boleh begitu dok mohon menjelaskannya terima kasih assalamualaikum wabarakatuh wabarakatuh baik sepertinya langsung menangani pemakaman covid kalau di rumah sakit itu untuk jenayah sifat ditayam tayamkan dibutuhkan begitu yang jelas yang muslim ya akhirnya tidak mengalir banyak begitu karena kondisi rukting kan di dalam ruangan artinya kalau meninggalnya di bangsa bangsa melati ya yang menandikan disitu tidak dibawa ke kamar jenayah tapi kita melayakkan jenayah itu sebagaimana pada umumnya muslim yang meninggal ya kita kafani begitu seperti jenayah biasa jadi kalau beliau mendengar kabar itu itu jelas salah ya kalau dulu sempat di media itu seperti misalkan masih pakai baju yang dipakai itu kalau itu kami tidak tahu tapi yang di rumah sakit itu jauh dari itu kalau itu mungkin huaklah seperti itu demikian Pak di Palembang jadi kabar tersebut yang saat ini sudah terjawab oleh Pak Mas Parjo ini beliau selaku pemula sarah jenazah di pemakaman COVID begitu yang jenazah COVID baik langsung saja untuk berikutnya saya beralih ke SMS atau WA ini dari Mbak atau Ibu Niken di IPDAN sebagai orang awam dalam medis bagaimana kita tetap bisa merawat dengan aman dan baik orang yang positif COVID atau ngurupi jenazah yang masih belum jelas COVID-nya tetapi menjelang-meninggal mengalami sesat dan saturasi yang rendah pingin ngerukti tapi dengan keadaan jenazah seperti itu kita tidak berani ngerukti takut terpapar nah silahkan jadi merawat orang yang positif COVID ini perlu kita ketahui jadi kalau orang yang sudah ini yang dimaksud dalam kondisi positif masih aktivitas atau yang sudah meninggal tadi ini semula adalah kita tetap bisa merawat orang yang positif COVID begitu jadi harus kita ketahui jadi kalau disitu ada yang positif ya mestinya kan tindak lanjutnya kan isuman tanpa tanpa gejala dan gejala ringan nah disitu yang tadi yang lain itu yang kontak erat tentunya harus di tracing jadi diperiksa juga untuk swabnya jadi untuk memasukkan tertular tidak nah terus kalau disitu sudah sama-sama positif ini memang bisa satu rumah tetapi itu pun tetap semuanya harus tetap progress jadi ini tetap bisa tapi kalau yang tadi yang yang bersangkutan yang positif ini masih bisa aktivitas masih bisa apa mudahnya aktivitas jaringan masih bisa dan disitu yang lain negatif tetap harus walaupun satu rumah itu tetap dipisahkan dengan mungkin kamarnya berbeda kalau memungkinkan kamar mandinya berbeda nah disitu kebutuhannya kita kita cukupi kita berikan layani nah itu yang bisa dilaksanakan kalau merawat orang yang yang positif kan gitu tetapi kalau apa istilahnya tadi kok merawat seperti orang biasa dalam arti sakit yang bukan covid itu ya enggak bisa tetap harus semuanya memenuhi harus protokol kesehatan yang ada kan terus tadi yang berukti jenazah nah ini namanya kalau tadi kondisi kita awalnya curiga awalnya curiga dan disitu tadi saturasinya sudah turun nah ini berarti istilahnya termasuk probable berarti kemungkinan besar ini terbapar covid nah ini harus segera kalau bisa ya dipastikan dengan swab mortem misalnya jadi diswab dulu kalau sekarang kan ada antigen ya di antigen kalau ya positif ya sudah harus memang protokol untuk pemulasaran jenazahnya juga harus dengan covid gitu jadi dan ini ya nanti memang melibatkan banyak pihak jadi bisa puskesmas bisa mungkin kalau ada klinik yang bisa misalnya kunjungan ke rumah jadi untuk meriksa antigennya itu jenazah ya jenazah jenazah ini untuk diperiksa itu bisa kadang-kadang memang tidak tidak semudah itu kadang-kadang di daerah-daerah tertentu itu ya kalau puskesmas ini luar biasa misalnya untuk pelayanannya karena banyak sekali yang tadi harus meninggal dengan protes itu banyak sekali kadang-kadang misalnya bisa nanti masih nunggu lama nah ini nanti maka mungkin kalau ada yang bisa klinik atau apa yang bisa tadi pemeriksaan post-mortem nah ini yang yang memang bisa diutamakan kan gitu tetapi intinya lebih nyaman diperiksa post-mortem apa swab antigen post-mortem nah nanti tindak lanjutnya sesuai hasilnya itu seperti itu ada tambahan Pak Es ini pesan aja untuk tadi ibu penanya yang merawat keluarga yang positif yang positif karena kita tetap tidak boleh mengabekan ketika keluarga kita ada yang positif jangan sampai dibiarkan tetap kita kita perhatikan yang pertama antisipasi seperti yang tadi disampaikan oleh dokter Nugroho bahwa harus dipisah kalau yang positif dan yang negatif harus pisah dulu pisah kamar yang positif disendirikan disendirikan tidur sendiri paling tidak selama 10 sampai 14 hari ngalai tidur dulu sendiri tapi selama sendiri ini tolong harus tetap disapa meski pakai WA atau jarak jauh karena apa supaya si pasien tersebut tidak stres itu tadi kembali besikisnya semakin stres itu inflamasinya semakin numpuk jadi sebenarnya stresor itu memicu namanya itu mas NFKB bahasa medisnya NFKB itu memicu pembentukan sitokin semakin stres kalau sitokin yang numpuk ya gampang sesek kalau ke paru-paru kalau ke jantung ya ucuk-ucuk meninggal itu tadi jadi itu yang pertama harus di apa ya ya di kancahni di tenang-tenang nih di tenang-tenang nih dan sebagainya yang kira-kira enggak punya komorbit yang enggak punya komorbit berarti yang mbah-mbah yang punya komorbit ya bisa anulah jangan nano dulu enggak usah dekat biar yang muda-muda aja dulu kemudian keluarga yang melayani itu yang serumah ya itu tadi hindari gula aja hindari gula ngalahin lah selama itulah hindari gula karena mau enggak mau suka enggak suka suka gula yang masuk itu sebenarnya dibaca covid untuk beranak-pinak ya niat kita kan supaya kita kuat makan yang banyak tapi apa kata virus itu juga masuk ke tubuh kita modal dengkul enggak bawa apa-apa dia nyuri nutrisi kita maka itu padahal nutrisi yang penting bagi virus itu gula ya itu antisipasinya gula kemudian yang berikutnya tetap dijaga tidurnya yang merawat ini jangan sampai stres juga kalau stres juga virus gampang mencok gampang mencok artinya nanti yang nunggu yang lainnya ikut sakit juga jadi tidur dijaga 10 jam 8 jam jangan sampai kurang dari 8 jam ya seperti itu nah kemudian yang berikutnya lakukan puasa semampunya kalau kita warga Senin Kemis kan biasa ya Senin Kemis biasa itu adalah cara untuk meningkatkan imun puasa itu kok bisa bisa karena gini ketika puasa 10 jam itu mesin jalan itu yang dirusak bukan hanya virus tapi sel imun kita yang rusak jadi sel imun yang rusak itu gak bisa mengenali ini mungsuh ini konco jadi virus itu gak dikenali ini mungsuh pokoknya dibiarkan masuk kan gitu kenapa sel imunnya sudah rusak sudah tua sudah aus waya ganti nah ketika puasa sel-sel gak itu dihancurkan sekalian jadi rusak-rusak ini patah ini semua kalau itu puasa dibiarkan yang sehat-sehat kemudian ketika tidur kita 8 jam itu tidur itu adalah saat-saat untuk memproduksi sel atau biosintesis namanya jadi sel yang tadi dibunuh itu diganti oleh tubuh diganti tumbuhlah sel imun yang baru yang kuat yang gampang mengenali mana musuh mana koncol karena itu nah jadi sel yang sel imun yang bagus itu kenal mana musuh mana teman yang musuh dibunuh yang teman dibiarkan jadi gak boleh semua dianggap teman nanti virus dianggap teman gak boleh juga semua dianggap musuh nanti dianggap musuh jadi gak apa mas alergi udang makan terus alergi gatel jadi ini prinsip penguatan imun kalau gak percaya buktikan aja yang punya alergi alergi itu puasa rutin tiap hari puasa medis sembuh jamin kenapa sel-sel yang menyebabkan alergi dibunuh semua ganti sel yang baru ini jadi ini pentingnya puasa ini maka untuk warga kan sudah terbiasa itu cara untuk membuat imun kita bagus baik kemudian di belakangnya Pak Adi dari Pelembang kita buka lagi kesempatan halo assalamualaikum halo assalamualaikum ya kita pindah ke saudara kita yang ada di cabang Semarang Barat ini ada Pak selamat mohon izin tanya Ustadz apakah orang yang memiliki tanda dan gejala COVID-19 bisa kita berikan obat-obatan antibiotik asitromisin atau obat-obatan simptomatik tanpa seizin dokter karena yang terjadi sekarang sudah melapor ke puskesmas namun responnya sangat lambat karena banyaknya antrian pelayanan di puskesmas demikian iya jadi prinsipnya untuk pemberian obat yang misalnya obat harus dengan resep dokter itu harus dengan misalnya pengawasan dokter harus di resepkan oleh dokter jadi memang sekarang kondisi peningkatan yang sangat luar biasa ini memang berpengaruh pada pelayanan kesehatan termasuk di puskesmas jadi di puskesmas itu memang sekarang ini memang luar biasa tadi dan terjadi seperti yang Pak selamat sampaikan ini kadang lama lama itu bukan berarti yang di puskesmas itu diam saja karena memang banyaknya yang dilayani akhirnya antriannya atau nunggunya lama itu terus ini berupaya untuk mencari obat sendiri yang dititakan dan apa boleh maksudnya apa bisa mendapatkan obat itu tanpa resep dokter kalau secara resmi tidak boleh tidak bisa ini harusnya ini yang pertama langkah pertama memang dipastikan dulu dipastikan apakah positif atau tidak ini harus diperhatikan nah kalau sudah dipastikan iya atau tidak misalnya perlu asetromisin nah sekarang tidak harus nunggu dari puskesmas kalau di warga kita nanti tolong lakur kepada gugus tugas cabang atau pimpinan cabang nanti insya Allah akan diberikan sosial yang diperlukan dan nanti akan apa diberikan pemantauan jadi tidak tidak istilahnya langsung jalan sendiri ini biar nanti semuanya itu sudahnya bisa sesuai alur dan semuanya bisa terpantau atau terawasi oleh yang atau vaskes yang ada termasuk di kita dan sekarang untuk misalnya di Semarang misalnya jauh dari dari dokter yang bisa melayani cepat ya kita sudah mengembangkan dari medisin dan mungkin nanti bisa dengan menghubungi klinik-klinik atau vaskes yang di warga kita nanti mungkin akan dibantu begitu tapi memang lebih bagus nanti untuk pemeriksaan atau paling tidak swab antigen itu dilaksanakan dulu kan dimana bisa banyak yang bisa melaksanakan ini ini yang perlu ditempuh untuk ya semuanya obat itu ya kalau di apotek itu kan ada simbol seperti ular itu kan ya kalau tepat itu bagus sekali misalnya kalau tidak tepat jadi masalah diracun nah ini ya kelihatannya sepele jadi hanya obat ini sudah biasa orang gunakan berarti saya bisa ini tidak sekedar itu tidak seperti itu nah ini nanti kalau terjadi sesuatu namanya obat itu kan tadi bisa ada efek samping ada alergi jadi kemarin ada viral itu obat tertentu ya di di youtube itu setelah minum ini saya terakhir akhirnya tidak saya minum ditanya sudah ini belum atau sudah kan gitu akhirnya jangan dia ini obat setan kan gitu nah ini memang obat seperti itu jadi obat itu tidak semua orang itu cocok tidak semua orang itu sama efeknya jadi satu orang ini tidak masalah tapi orang ini alergi kalau alergi itu baru minum berapa menit atau berapa menit telah langsung efeknya bisa ringan sampai berat nah itu kalau tanpa pengalasan dokter nah nanti kalau pengalasan dokter kan jadi begitu ada reaksi alergi atau apa langsung kontak dokternya langsung ini sehingga lanjutnya seperti ini sudah jelas tapi kalau sendiri nanti ya kesulitan kontaknya kan ini tadi minum obat ternyata gatel-gatel atau ada masalah nanti tidak ada yang lanjuti ini memang perlunya semua yang obat harus resep dokter harus dikomunikasikan kepada dokter dan sekarang ya untuk pemantauan itu bisa dengan telemedicine jadi tidak harus datang ke tempat praktek tapi menyampaikan apa yang diperlukan data oleh dokter nanti dokter akan memberikan informasi yang tindak lanjutnya tidak kira itu ya mungkin hotline service untuk gugus tugas ada yang bisa ditulis ya jadi nanti saya tidak hafal ini jadi intinya untuk gugus tugas ya ini nanti sementara memang apa yang kita apa sampaikan kepada warga nanti bisa dikontak dan nanti insya Allah ada respon dari disana berapa pak jadi 0 0 nomornya mana ini 0821 3425 1753 nanti kontak ini nanti langsung segera kita apa dihubungkan kepada dokter yang ada di gugus tugas cuma nanti memang ke depan akan kita lebih bagus lagi kalau bisa nanti langsung ke dokter ini dari operator bukan bukan tetap ada dari klinik ada yang klinik nanti begitu nanti sampai paling tidak sampaikan kepada kami teman-teman ada di klinik dan juga bisa disampaikan ke gugus tugas ke depan akan kita berbaiki supaya kalau bisa langsung ke dokter seperti yang istilahnya jaga kan gitu seperti itu nanti ini masih dalam proses mudah-mudahan nanti tidak terlalu lama nomor saya bisa di-share juga kalau ada yang banyak puasa medis kemarin berapa nomornya 081 212 13 027 027 kemarin banyak yang WA yang tanya puasa medis mungkin ada yang belum tahu mungkin tidak langsung saya jawab karena kesibukan tapi pasti saya jawab dari beberapa pengalaman saya juga konsultasi dengan dokter ketika ada teman-teman yang terpapar Alhamdulillah meskipun mungkin karena kesibukan tadi jadi sempat jendela beberapa saat tapi langsung dijawab tapi untuk gugus tugas covid yang ada di pusat ini 082 13 082 13 4251 753 082 13 4251 753 itu nanti ada bukan operator ya operator ya operator ya ada operator yang nanti akan meneruskan pesannya ke gugus tugas covid yang ada di pusat begitu tapi yang penting sebaiknya melapor dulu ke cabang ya pak ya iya semuanya harusnya lewat ke cabang dulu ke cabang nanti kalau tadi dari gugus tugas itu semuanya sudah dari cabang itu begitu ada masalah laporan ke gugus tugas gugus tugas atau pimpinan cabang nanti disitu setiap perwakilan setiap perwakilan itu sudah ada dan nanti naik lagi ke pusat tapi nanti kalau memang ya harapannya setelah itu selesai maksudnya kalau sudah semua sudah berjalan itu dari saya kira setiap perwakilan hampir semua ada tenaga medis kalau nanti terpaksa nanti dari perwakilan itu tidak ada nanti kan sampai ke pusat ini harapannya nanti ya semua itu kalau semua lewat jalur dan itu semuanya juga tadi semua juga bergerak cepat saya kira tidak perlu sampai ke pusat saya kira sudah bisa terapas baik langsung saja berikutnya kita buka di telepon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dengan Bapak siapa di mana bisa bertanya Bapak siapa di mana Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Dengan Bapak siapa di mana Halo Heru Pak Heru di mana Pak Heru dari Heru Jakarta silahkan Pak Heru di Jakarta di Heru Jakarta silahkan Pak Heru di Jakarta Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam untuk relawan ya silahkan kami dengar kami saat saat ibu saya meninggal saya mandiin ibu ya di rumah sakit di rumah sakit saya mandiin seperti biasa seperti jenazah meninggalnya karena COVID ya kemudian saya mandiin dengan tim jenazah dan istri saya ya kemudian Pak ah putus ya kami berikan apa informasi untuk para pemirsa atau pendengar yang saat ini telpon mohon suara volume TV atau radionya dikecilkan saja insya Allah Anda masih bisa mendengarkan melalui gagang telpon Anda demikian ya baik kita buka langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo assalamualaikum waalaikumsalam pak suara radio atau TV nya dikecilkan pak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh radio atau TV nya dikecilkan suaranya pak agar lancar kita berkomunikasi pak putus ya ya kami berikan info bahwa agar kita komunikasi lancar maka ketika sudah masuk maka TV atau radionya dikecilkan saja Anda masih bisa menyimak suara kami melalui telepon Anda halo assalamualaikum halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan ibu siapa dimana dengan ibu harti dari monogiri bapak silahkan bu harti ya mohon maaf selain kita itu berkuasa medis kemudian kita menjajah ketentuhan pikiran kita kemudian kita makan nutrisi yang bagus menjajah dengan suplemen vitamin yang harus kita sediakan gimana itu dok ya jadi untuk persiapan kita menyediakan suplemen vitamin apa yang perlu kita siapkan di rumah terima kasih walaikum warahmatullahi wabarakatuh halo ibu menjajah itu bu hardi pak bu hardi bu hardi g-h-a-r-g-i oh bu hardi ya bu hardi mohon informasinya ibu ini tergabung di cabang mana ibu kalau boleh tahu menjajah ibu kami simpatisan ya pendengar ya pendengar setiap MTA TV di wonok TV di daerah kedukepi iya iya baik terima kasih ibu iya iya terima kasih walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan iya ibu hardi terima kasih pertanyaannya suplemen yang kita konsumsi ya sebenarnya dari media-media memang yang paling sering disebutkan adalah vitamin C vitamin E vitamin D dan ZN ya itu semua sebenarnya bermainnya itu di antiradikal bebas sebenarnya kemudian kemudian untuk covid ini yang paling nyata sangat dibutuhkan adalah vitamin D vitamin D jadi vitamin D itu itu untuk mensuplai vitamin D yang itu adalah untuk menetralkan efek inflamasi efek radang jadi jadi ketika tadi ada yang tadi saya katakan NUKB sitoken munceng sebenarnya itu ada upaya tubuh untuk menetralkan itu dengan vitamin D masuk ke reseptor yang hanya VDR vitamin D reseptor itu masuk dalam rangka untuk menetralkan itu itu reseptor atau tempat menerima vitamin D itu membuka semua supaya masuk ke sel ini yang menjadi rawan adalah vitamin D ini ketika terjadi peradangan karena covid itu sering ngedown anjrok karena memang tersedot untuk menetralkan itu maka yang paling diperhatikan adalah vitamin D vitamin D vitamin D itu ya bisa dengan suplomen membeli vitamin yang ada vitamin D kemudian selain itu kita bisa memproduksi sendiri vitamin D itu dengan apa dengan cara berjemur yang kita cari itu sebenarnya UVB ultraviolet B ultraviolet B itu yang akan mengkatalis atau merubah kolesterol menjadi vitamin B nah syaratnya berubah dari kolesterol ke vitamin D itu perlu sinar matahari ultraviolet B yaitu banyak ahli itu mempercayai siang hari antara jam 11 jam 1 tapi gak boleh sering cukup 10 menit 15 menit tapi sebenarnya semua itu mengandung UVB tapi juga semuanya ada UVA kalau UVA itu merusak kulit UVV itu merubah kolesterol menjadi vitamin D nah ini maka bisa dibuktikan orang-orang yang COVID yang fatal itu rata-rata vitamin D nya itu rendah banget itu itu sudah diteliti karena memang ketika terjadi peradangan itu membutuhkan vitamin D yang banyak untuk meng-counter adanya peradangan itu jadi pilihnya pilihlah vitamin yang ada vitamin D nya dulu vitamin yang ada vitamin D nya mungkin boleh menyebut merek ini CDR itu komplit tapi mohon maaf ya tapi pokoknya vitamin D lah oh eh semoga terserah pilih yang mana pilih yang mana pokoknya vitamin D kalau ada ya komplit ada vitamin C vitamin E ZN jadi vitamin itu sebenarnya dibutuhkan sedikit itu namanya mikronutrisi tapi itu membantu sebagai cofaktor dan coenzim namanya co co itu asisten asisten untuk merubah zat A ke zat B supaya bisa dimanfaatkan tubuh itu butuhnya sedikit tapi memang itu harus ada harus ada ya kalau ibu misalkan ragu apa yang mengandung vitamin D setiap ibu makan hewani itu komplit vitamin apapun ada makan telur ikan itu A sampai Z vitamin ada semua jadi gak perlu asupan pun gak apa-apa asal ibu makannya bergisi bergisi apa ya iwa-iwaan dok-dok kan maksudnya telur ayam lauk itu komplit iwa beneran ya Pak iya iwa beneran vitamin A sampai Z komplit disitu kalau misalkan bingung milih saya harus beli apa ya makan aja hewani itu komplit komplit A sampai Z vitamin A B C D S komplit ada disitu jadi bergisi ya makanan bergisi ketika itu jam makan jam puasa ya puasa medis ada saat makan ada saat puasa itu pasti bagus imunnya saya tambahkan sedikit jadi itu vitamin D ini jadi memang kebanyakan ya tadi memang jam-jamnya itu ya memang yang terbanyak menurut penelitian yang akhir-akhir ini kami lihat itu jam ya jam 11 sampai jam 1 ya gitu disamping itu memang rata-rata di kita orang Indonesia ini istilahnya sekarang itu ada bukan pandemi tapi juga pandemi defisiensi vitamin D jadi sudah rata-rata kita itu vitamin D nya kurang nah ini sebenarnya bagi yang apa yang mampu nanti coba bisa dicek level vitamin D rata-rata kita masih masih kurang nah nanti untuk ini semuanya kalau tadi bisa gampangnya didih sedila gitu aja itu nanti sudah sangat luar biasa itu paling banyak diantara sumber mudahnya sumber vitamin D itu yang paling banyak dengan berjemur tadi nah ini berjemur itu jangan pakai just pakai maksudnya istilahnya minim bagian yang menutupi kulit karena memang prosesnya mudahnya itu lewat kulit mudahnya akan berjemur nah itu yang kena kulit nah ini monggo ini memang tadi selain yang yang diminum itu memang ada anusannya berfungsi tetapi memang sumber yang paling tinggi sebenarnya dari sinar matahari sudah disediakan oleh Allah kita semuanya bisa kalau ini juga dikerjakan maksudnya juga ada kita waktu untuk berjemur ini sudah sangat luar biasa ini meningkatkan imun ini monggo ini bisa dikerjakan siapa saja tanpa biaya mudahnya gitu ini akan sangat berpengaruh nanti terakhir-terakhir bayar tahan tubuh kita ini yang itu paling hanya 10 menitan ya sekitar itu sudah jadi ini sudah sudah sangat membantu sangat membantu untuk meningkatkan imunitas apa sih sebenarnya yang membuat vitamin D kita drop ya tadi pertama memang biasanya bukan drop karena ini karena memang sekarang jarang yang berkena sinar matahari jam kebiasaan kita berarti ya ya karena kita tidak terbiasa mungkin di jam-jam itu kita keluar untuk mengistimewakan DD tadi ya itu bisa itu dan juga ya kalau yang apa suplemen vitamin rata-rata orang tidak berpikir dulu itu vitamin D itu fungsinya untuk meningkatkan itu belum terpikir kadang-kadang itu padahal itu yang paling utama di dalam meningkatkan imunitas kita ini yang yang perlu juga kami tambahkan seperti penjelasan dokter Iskandar tadi baik kita beralih ke Pak Tomo di teras 2 dokter saya positif covid setelah di tanggal 22 Juni ya positif kemudian saya isolasi mandiri sekarang sudah negatif terus untuk menjaga agar selalu sehat agar selalu sehat gitu tapi kalau adhan azan ini nafas masih mekap-mekap gitu Pak siapa tadi Pak Tomo Pak Tomo kalau sudah sejak tanggal 20 ya 2 Juni 22 Juni 22 Juni 22 Juni berarti kan sudah lama sebenarnya virus sudah pergi jadi ketika virus masuk itu tadi ada proses peradangan di dalam itu gejala sisa memang kadang masih terasa artinya apa ketika virus masuk ada peradangan peradangan itu kan sebagian ada ngumpul di paru-paru ketika terjadi peradangan ada cairan di situ namanya asam hyalurodonat atau memberan hyaline nah itu nah itu menyebabkan pertukaran oksigennya itu kan tidak maksimal karena tertutupi itu di alveolinnya atau di paru-parunya yang paling dalam itu sehingga ketika virus sudah pergi tapi di situ masih ada cairannya kan nanti hilangnya pelan-pelan ya memang itu yang terjadi kenapa kok napasnya kok mungkin belum maksimal itu yang pertama kemudian yang kedua yang diwaspadai itu ada long covid itu yang disebut long covid atau covid yang diperpanjang jadi gini lah ini saya juga pesan pada mereka-mereka yang pulang dari rumah sakit ini mas jadi orang yang sampai ke rumah sakit itu tingkat peradangannya tinggi karena sampai rumah sakit nah gitu nah ketika pulang ya di swipe kan negatif masih udah sudah pergi 10 hari 14 hari pergi sendiri di swipe negatif terus dipulangkan pulangkan karena sudah negatif tapi sisa-sisa peradangannya masih kemudian baru-baru hormon stressor tadi yang dibaca ini S2-nya dibaca ini ini kan masih tinggi karena masih dibaca jadi belum turun-turun sebenarnya jadi pulang itu hormon stressornya masih tinggi karena belum bisa dinetralisir tapi virusnya sudah nggak ada tapi bandaranya itu masih terganggu masih belum bisa menetralkan kan gitu lah ini lah ini hormon stressor tadi yang masih ada yang belum ternetralisir itu kan meningkatkan stressor menyebabkan peradangan inflamasi inflamasi salah satunya itu menyebabkan namanya koagulasi atau trombosis itu maksudnya jarahnya jendel itu jendel dan menutupi arteri koroner sehingga tiba-tiba meninggal jantungnya mandek dan sebagainya karena itu masih ada sisa-sisa peradangan di situ lah maka bagi yang dari rumah sakit pulang segera tetap untuk tidur terus tadi karena satu-satunya cara untuk menetralkan inflamasi yang sudah dibacak ini adalah tidur karena parimnya sudah dibacak duluan dan belum berfungsi normal kan gitu tapi kalau tidur itu kan fungsi dimatiin mesinnya itu bisa maka tetap tidur istirahat tidur istirahat ketika pulang dari rumah sakit jangan malah begadang nonton TV mungkin merasa sembuh lah ini yang banyak di harus diwaspadai lah untuk semuanya jadi insya Allah Bapak asal Bapak itu menjaga tidur ya mungkin mulai puasa puasa sunah lama-lama membaik sembuh yakin nanti hanya perlu waktu saja untuk batuk-batuk atau yang sesekal aden itu tadi lama-lama baik baik Pak yang hadir di sini terima kasih sekali ini sebenarnya dua jam ada waktu yang sangat sedikit sekali karena masih banyak yang di WA belum kami bacakan semuanya yang di telepon juga masih berdering namun kita masih tetap bisa lakukan dengan tadi menghubungi hotline-nya di 08213 4251 753 08213 4251 753 atau langsung bagi Anda yang ingin konsultasi tentang puasa medis dan puasa bagaimana mengatasi covid 081 212 13027 bersama dokter is 081 212 13027 terima kasih sekali ilmunya semoga ini bermanfaat untuk warga kita dan apapun ketika saat ini masih menjadi pertanyaan di hati bisa menghubungi nomor tadi mudah-mudahan ini semuanya bisa menekan angka utamanya adalah di keluarga besar Yasa Majelis Tafsir Al-Quran terima kasih semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kita yang senantiasa ada di jalan dakwah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Pemirsa dimanapun Anda berada Alhamdulillah untuk malam hari ini kita bisa tuntaskan wawancara kita bincang-bincang kita mengenai bagaimana kita ketika terpapar Covid bagaimana ketika saudara atau keluarga kita terpapar Covid dan kita ada di lingkungan Yasa Majelis Tafsir Al-Quran ini kita bisa bersyukur karena disana banyak sekali kerjasama kebersamaan ini yang justru menguatkan kita semuanya saya Rudi Arfianto mohon maaf atas segala kesalahan bila Taufiq walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati